Ya, Saudara Pemirsa, sebelum kita memulai kebiasaan saya, saya biasa sebelum berbicara, saya ditemani oleh profil Bapak JGK, kita bisa saksikan seperti ini. Profil ini akan mendampingi saya untuk menyampaikan tentang langkah informasi tentang Bapak JGK saat ini. Pasti masyarakat Merauke, masyarakat Provinsi Poko Selatan lagi bertanya-tanya, kita mau dengar informasi perkembangan situasi Bapak JGK sudah sampai di mana. Saudara Pemirsa, saat ini saya berada di Sekretariat Perjuangan Provinsi Poko Selatan, Saudara-saudara bisa melihat ini sekretariatnya yang bagaimana sejak awal dan sekretariat ini masih tetap eksis. Saya akan update informasi bagaimana Bapak JGK saat ini. Nah, Saudara Pemirsa, selain terlepas dari situ, Bapak JGK selalu setia berbagi informasi dan selalu dalam proses semua lagi berjalan. Jadi Saudara Pemirsa, tidak perlu kalian ragu-ragu terhadap Bapak JGK. Bapak sudah pasti jelas, Bapak sudah sampaikan dalam beberapa statement jelas bahwa Bapak sudah siap untuk tampil. Sehingga hadirnya saya di tanggal 20 hari ini, saya perlu update untuk masyarakat pencinta Bapak JGK. Yang jelas Bapak pasti maju. Satu hal yang menarik lagi, satu hal yang menarik lagi saya perlu sampaikan kepada Saudara Pemirsa, bahwa dari semua calon yang sudah pemirsa saksikan baliho-baliho yang tampil di setiap jalan dan informasi yang lagi beredar bahwa calon-calon yang akan siap maju bertarung untuk merebut kursi Gubernur Provinsi Popo Selatan. Dan saat ini, saya saat ini ada lagi berada di Saudara Pemirsa, bisa lihat, saya berada di Sekretariat Perjuangan Popo Selatan. Saya akan menginformasikan. Sekretariat ini selalu hidup dan setembay untuk siapapun yang nanti akan datang berbagi informasi atau mau cek-cek informasi tentang Bapak JGK seperti apa. Sekretariat ini selalu ada tim yang sudah disiapkan, selalu stand-by di Sekretariat setiap hari. Dan saya perlu sampaikan bahwa tentu Bapak sudah siap maju. Dan satu hal yang menarik buat saya, saya akan mau sampaikan kepada Saudara Pemirsa. Dari sejumlah calon yang maju untuk merebut Gubernur Provinsi Popo Selatan, ada satu calon yang saat ini Saudara-saudara bisa lihat profil yang sudah beredar dan siapa dia. Saya mau kasih tahu Saudara Pemirsa. Bapak Yusak Yalu secara tegas, secara Bapak Yusak mendatangi Bapak JGK dan menyampaikan kepada Bapak bahwa sekaligus minta izin kepada Bapak sebagai senior, sebagai toko penggagas lahirnya Provinsi Kebanggaan kita. Dan Pak Yusak hadir dan meminta izin kepada Bapak JGK sekaligus menyampaikan bahwa Bapak izin saya akan siap tampil untuk merebut kursi Gubernur Provinsi Popo Selatan. Seperti apa Bapak jawab? Bapak JGK dengan tegas jawab bahwa silakan boleh maju. Kau maju sama saja. Dan kau salah satu orang yang bisa datang dan bisa berbicara langsung dengan si orang toko, si orang senior. Dan saya pikir hal ini mungkin semua calon, ya paling tidak, bukan dihargai, tapi paling tidak kita merasa bahwa orang tua penggagas kita, kita datang menyampaikan izin hormat kepada Bapak sebagai toko penggagas bahwa Bapak kami akan tampil, walaupun akan tampil bersain dengan Bapak, tapi paling tidak dengan nyali, dengan niat yang baik, mari datang dan menyampaikan kepada Bapak JGK bahwa Bapak izin kami mau tampil. Seharusnya dilakukan seperti itu. Karena Bapak JGK adalah seorang toko, seorang aktor yang bagaimana berpikir secara cerdas untuk melahirkan sebuah provinsi yang sekarang kita menikmati secara bersama-sama. Dan saat ini juga saya mau sampaikan kepada saudara pemirsa, Bapak sudah pasti maju. Dalam penyampaian saya, saya juga berharap kepada saudara pemirsa yang kalian masih bertanya, masih berbicara tentang bagaimana Bapak punya kasus. Tapi saya mau gak setah, Bapak sudah katakan bahwa kalau leluhur di atas tanah ini, masyarakat punya mau, pasti Bapak tampil. Itu sudah pasti Bapak tampil. Hari ini leluhur di atas tanah ini, dan negara hari ini, atau masyarakat hari ini, kalau mereka mau Bapak JGK harus tampil, kenapa tidak bisa? Sudah pasti Bapak maju. Dan dalam penyampaian saya juga, saya akan menyampaikan bahwa ternyata di Pulau Kimam tiga orang sekali yang maju. Tiga orang. Tiga tokoh intelektual yang maju. Tiga tokoh intelektual yang antara lain, tiga tokoh intelektual yang akan tampil. Dua merebut gubernur, dan satu merebut wakil gubernur. Itu siapa-siapa. Tinggal saudara-saudara mengamati, menganalisa, mencari tahu siapa-siapa mereka. Tapi saya mau kasih tahu salah satu, Bapak JGK. Itu saya bisa buka langsung. Salah satu, Bapak JGK. Yang dua, silakan saudara-saudara bisa lihat dan ikuti siapa-siapa dia. Tapi saya perlu kasih tahu bahwa di Pulau Tiga Calon yang akan tampil. Seperti itu. Dan saudara-saudara saya tetap masih ada di Sekretariat Perjuangan Provinsi Popo Selatan. Dan saya tetap menyampaikan informasi-informasi terhadap Bapak JGK seperti apa. Bapak akan tampil. Dan masyarakat tidak perlu ragu-ragu. Kalian pastikan niat Anda, tekat kalian, dan komitmen Anda. Bapak belum ngomong apapun dalam statement media. Masih dalam geringan opini. Masih dalam geringan statement orang-orang yang memang merasa, masih ragu, menyampaikan informasi-informasi yang sebenarnya itu bukan informasi dari Bapak. Sedikit waktu saya sudah klarifikasi tentang persoalan Bapak. Saya sudah bicara panjang lebar, sudah sangat jelas sekali. Persoalan Bapak itu kan persoalan pesanan. Jadi, saudara-saudara, apapun Bapak sudah bilang, Bapak pasti tampil. Kalian pastikan perasaan Anda, kelompok basis Anda, kalian selalu stand by, memberikan pemahaman-pemahaman, dan selalu berbagi informasi channel dari saya, sebuah masyarakat menonton, mengikuti, tanggal demi tanggal saya akan update tentang keberadaan informasi terhadap Bapak JGK. Saat ini Bapak masih ada di Merauke. Bapak tidak kemana-mana, Bapak masih stand by. Seperti itu, saudara-saudara, pemisah. Dan saudara, pemisah, saya juga boleh sampaikan bahwa Bapak pernah berbuat, banyak orang yang waktu kepemimpinan Bapak, Bapak pernah berbuat. Ketika setiap orang mau melanjutkan pendidikan. Pengamatan saya yang saya mendengarkan Bapak sendiri bercerita, banyak sekali yang Bapak memberikan bantuan-bantuan. Tapi dalam penyampaian saya, saya minta kepada apa yang Bapak JGK sudah berbuat kepada saudara pemisah yang pernah menikmati, yang pernah menikmati, melakukan. Tolong melihat. Saat ini Bapak JGK berdiri, bertarung, melawan rintangan. Kalian dengan kalian punya cara, prinsip kalian masing-masing menyampaikan atau mendatangi sekretariat ini untuk mengecek informasi-informasi yang jelas. Kalian tidak perlu tampil, tapi kalian punya cara masing-masing. Itu yang dibutuhkan. Tidak perlu kalian tampil, tapi kami membutuhkan kalian punya komitmen dan harapan. Bagaimana Bapak JGK akan tampil, merebut rumah kota Provinsi Poko Selatan. Saya Urbanus tetap hadir untuk kalian semua, masyarakat yang ada di kampung-kampung, bahkan di kota Provinsi Poko Selatan, saya tetap memberikan informasi-informasi, keberadaan dan informasi tentang Bapak JGK. Kita pas satukan hati, satukan pikiran untuk menunggu informasi, peluan, gagasan dari Bapak. Kapan Bapak berbicara dan kita harus hadir.